Assalamualaikum teman-teman Selamat datang ya di channelku Channel ini cocok Untuk kamu yang suka tutorial Bebikinan yang unik dan seru Jangan lupa di subscribe ya Karena dengan subscribe Teman-teman sudah mendukung Channel ini untuk terus Memberikan inspirasi Selamat menonton Hari ini aku Mau buat video DIY projek seserahan Hantaran mukena masjid Yang ada kubahnya Ini dia bahan-bahannya Ada kotak kardus Sisa sepatu Dan kubahnya dari mangkok plastik Yang kita kasih koran Ada juga baki hantaran Dan satu set mukena sejadah Untuk seserahannya Siapkan semua bahan-bahannya Lalu aneka jenis pita Dan tali Serta renda Untuk mempercantik Hiasan kita Kita ambil dari kotak Sisa sepatu Lalu menaranya Dari bekas minuman Kubahnya Kotak dan Mangkok yang dilapisi koran Lalu kita mulai Membuat Hiasan sejadah Yang kita lapisi Dengan tutup Dari kotak sepatu Kita lanjutkan Menghias Bawahan mukena Untuk Pilarnya Menara masjidnya Jadi Rendanya Kita Lipat Kita kelilingin Lapisin Menara Dengan renda Lalu kita Karetin Atasnya Selamat menikmati setelah menaranya jadi kita masukkan lingkaran kubah di atas lalu kita beri karet lalu kita sambung dengan kotak yang di bawah kubah tadi lalu kita beri karet kembali agar ikatannya kencang nanti ditutup dengan pita sekarang mengkena bagian atas kita masukkan ke dalam kardus lalu kita rafikan masukkan semuanya ke dalam kardus sisakan hanya bagian rendahnya saja karena kita nanti akan tebalikan di atas baki kita akan meletakkannya posisinya di balik kita letakkan bakinya kardusnya kita tebalikan di atas baki lalu kita letakkan kubah dan menara di atas kardus menaranya disusun di ujung baki biar dia berdiri posisinya diusahakan agar berdiri dan kita rapikan posisinya lalu kubahnya kita rapikan kita tutup kita tutup area kardusnya dengan mukenat yang sisa semua sisi masjid kita tutup dengan rendah yang diberikan pentul agar tidak jatuh ke bawah kembali kita selipkan di seluruh area lingkaran masjid kita rapikan lalu masukkan sejadah yang tadi sudah kita buat dengan kardus di bagian sisi belakang agar dia tersangga dia berdiri dengan kuat diberikan aksesoris berupa bunga di ujung mengisi ruangnya kosong setelah itu kubah yang kita ikat dengan karet kita lapisi dengan rendah emas agar karetnya tertutup kita kelilingi yang tebal agar permukaan karetnya tertutup setelah itu rendah hitam untuk menghias bagian menaranya kita hias lagi dengan bunga tambahan sebagai pemanis lalu daun artifisial rambat untuk hiasan di sejadah agar tidak kosong kita ambil rendah yang ada mutiaranya lalu kita lingkari di bagian kubahnya kita sematkan pentul agar dia tetap rapi kita pasang rendah emas yang sudah kita hias dengan pita kita letakkan di bagian tengah agar terlihat sangat ini dia sudah jadi deh hiasan kita hantaranmu kena berbentuk masjid yang ada menara dan kubahnya ini cocok banget untuk hantaran lamaran atau sebagai mahar akad nikah semoga kamu bisa menghiasnya juga ya ikutin step by step dan jika ada pertanyaan boleh tulis di komen terima kasih ya untuk penutup hantarannya ini bisa menggunakan dengan nikah yang tebal ukurannya lalu dibuat kotak persegi 4 atau juga bisa dengan bahan akrilik agar lebih eksklusif lagi silahkan mencoba terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa subscribe karena dengan subscribe kamu sudah bantu channel ini agar lebih berkembang lagi dan memberikan inspirasi wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih